Berarti lu tuh dari keluarga religius juga ya? Arab ya, Arab? Arab lah, Arab. Al-Khathiri sadik. Al-Khathiri, lu tau Muhammad Al-Khathiri ga? Tau, itu di komen gue full banget orang bilang, Baim s**tnya Muhammad Al-Khathiri ya? Engga, gue ga ikut jualan senjata. Iya. Lu nyaran nikah kambing apa Arab, bro? Tau lagi lagi. Udah nikah ya? Udah lah, dua anak gua. Oh, gue kira istrinya yang dua tadi pesan. Iya lu, dua istri gua. Engga. Mau papa lu? Iya dong, coba dong. Coba dulu, coba dulu. Kena angin, kena angin. Jadi apa? Mas Arab yang ganti jadi apa? Jadi cilik. Kejar, kejar setoramu. Kejar, lakukan dengan bahagia. Penuh tawa, semoga gelamu mendapatkan tuahnya. Kini, Bang. Kini, Bang. Kini, kini. Kini, kini. S**t. Bang, lu tinggal dimana sih sebenernya? Lu di Malang, di Jakarta ada tapi di Jakarsa. Yang di Jakarta siapa yang tinggal? Nggak ada, kosong rumah gua. Kosong, kosong. Di Malang? Di Malang ada nyokap. Nyokap disitu? Nyokap disitu. Berarti lu sering di Malang atau Jakarta? Sering di Malang. Tapi kalau ada kerjaan disini. Ini bentar lagi mau pindah Jakarta. Balik lagi ke Jakarta? Iya lah, sumber duitnya disini. Iya lah. Yang di Jakarta itu? Iya. Jakarta itu rumah siapa? Nama gua. Dari kecil? Dari kecil. Oh. Gitu. Mbak Im, ya Allah. Ya Allah. Mbak Im, ya Allah. Berapa sih umur lu sekarang? Lu sekarang 19. 19? 19 tahun. Jir. Lu tahun berapa awal-awalnya? 2008. 2008 berarti masih SMA gua tadi. Hah? Hah? Masa iya? Oh SMA sih bang Pras. SMA lah. Lu lulus lah SMA udah. SMA gua tuh 91. Masuk sekolah tuh 2007 apa 2006. SMA kelas 2. Umur berapa tapi? Umur 17 gua. 17. Lu umur berapa tuh? 2008. 3 tahun. 3 tahun? Iya. Udah tau gak lu kehidupan syutingan? Tau. Gua masih inget kalau 2008-2009 lu masih core memory lah itu. Kuat juga ya memori lu ya. Ya kehidupan dari kecil deh. Itu core memory. Malah gua kayak yang mungkin minggu kemarin nih gua ngapain aja gua mungkin gak seberapa inget ya. Tapi kalau yang dulu kecil-kecil gua gak bakal pernah lupa udah ngapain aja di lokasi tuh. Ngafal-ngafal script gimana tuh? Dikte. Didikte? Didikte sama improv. Siapa yang ngajarin? Nyokap? Orang-orang lokasi. Oh. Karena waktu kecil itu scriptnya gak begitu panjang-panjang banget ya. Enggak. Kayak satu pertanyaan gitu-gitu kan? Iya. Satu statement gitu. Maksudnya kayak misalnya nih satu kalimat nih kita. Gua ngomong apa nih. Nanti semua diem. Kameranya di cut dulu nih. Terus udah ngomong gini-gini udah mulai lagi. Jadi misalnya lagi apa nih yang pemain lainnya nih. Nungguin waktu dikte. Gua nih yaudah diem dulu gini set. Dikte. Nanti lanjut lagi gitu. Itu awal-awal. Terus nanti lama-lama juga akhirnya gua cuma di dikte apa nih. Setelahnya pokoknya yaudah gua ngomong seenak gua deh. Oh udah mulai paham. Improv. Iya. Tapi waktu pertama kali banget lu terjun ke dunia entertain itu lu langsung inget. Atau lu ingetnya tuh tiba-tiba udah lagi syuting aja. Udah di depan kamera aja. Enggak lah. Dari pertama kali syuting inget? Dari pertama kali syuting. Enggak mungkin kayak. Kan itu kan gua kecil banget ya. Baru inget itu setahun setelah itu. Kayak mungkin umur 4 tahun, 3 tahun tuh gua baru mulai inget lah. Oh berarti ada kalanya lu lagi syuting. Terus lu gak tau lu pernah syuting itu. Iya itu ada, itu ada, itu ada. Iya lah. Iya iya iya. Ini udah mulai belum sih? Udah lah. Udah lah. Mungkin kayak. Udah dari diri kita ngobrol ini udah mulai apa belum sih? Kayak gak ada ya. Kok gak ada openingnya ya? Disini mah santai em. Iya 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 iya. Gue dari tadi mikir kayak. Dari tadi ngobrol ini udah mulai belum sih? Santai kayak lu syuting. Iya ada. Boleh. Tungguin. Ayo udah belum. Ini gak opening lagi deh? Gak ada opening-opening gini mah. Ini gak ada opening langsung mulai ya? Podcast paling santai. Gue punya Youtube gak? Boleh. Gak jalan sih Youtube gue ada sih. Pengen gue jalanin. Apa nama Youtube ya? Namanya Baim Daily Life. Eh video-video gue kecil lagi tuh. Gapapa anjir. Itu gue ngakak banget bikin QnA ya. Bocil-bocil SD lah ya. Baim Daily Life. Baim Sar Muka. Video-video lo kecil lagi? Baim. Daily Life. Baru posting apa gimana? Ya gue gabung-gabungan dulu jaman kecil lah. Ngedit seniatnya. Gak ngerti tadi ya? Ya dikit-dikit lah. Kok ada nih? Lihat coba. Bener gak? Iya itu. Mau subscribe nih. Wih di subscribe gue. Tipe-tipe minum teh. Jangan lagi yang QnA. 8 tahun anjir. Ya itu udah 8 tahun lalu. Gue jaman gendut banget. Wah anjir ada nih lucu banget. Hahaha. Nggak tau lagi. Gue lanjutin deh. Gue lanjutin deh di Youtube itu. Pengen sih. Jujur pengen. Ini umur berapa ini lo? Hah? 8 tahun berarti sekitar umur 11. Ya. 10-11 ya. 15-16. Masih kaya banget nih. Men. Tapi Youtube Kids tau disini. Hahaha. Iya. Coba Youtube Kids katanya. Iya. Baru yang. Ini kan video yang gue upload kan? Akhirnya pas itu gue udah ngerti settingannya sempet gue benerin. Cuma gak ada video di upload aja. Cuma gue ganti. Itu aja doang. Teman-teman jangan lupa subscribe Baim Daily Live. Sekarang berapa subscribernya? Sibuk. Sribu? Iya pernah gak pernah gue pake itu. Iya orang 8 tahun yang lalu sadik. Gokil. 8 tahun yang lalu dia udah bikin Youtube. Hidup gabut sih tuh. Ini masih syuting-syuting waktu itu? Itu mulai cuma iklan-iklan doang sih. Pas di berhentiin stripping gitu. Itu berhenti stripping waktu itu. Berarti ada momen lu tuh berhenti syuting, vakum gitu ada? Ada, ada. Lama gitu. Kegiatan lu apa? Sekolah aja? Sekolah aja. Itu sebelum gue masuk pesantren itu. Yang video itu tadi tuh. Oh lu masih sempet masuk pesantren? Sempet-sempet. Di Solo 2 tahun, di Malang 2 tahun. Saat SD? Gue pindah 3 kali pesantren. SD ya? SMP. Oh SMP. Kenapa lu pindah-pindah? Gue gak bertahan di satu lingkungan sih, kayak gampang. Mukul Ustadz? Enggak, enggak. Gampang bosen. Gampang bosen. Gampang bosen. Berarti lu tuh dari keluarga religius juga ya? Arab ya? Arab. Arab lah, Arab. Al-Kathiri sedik. Al-Kathiri, lu tau Muhammad Al-Kathiri gak? Tau, itu di komen gue full banget orang bilang, Baim s**tnya Muhammad Al-Kathiri ya? Enggak, gue gak ikut jualan senjata. Ini jualan kambing sama parfum. Tau. Iya, gue gak ikut jualan tembakan udah deh. Orang pasti tau lah, karena kan dari wajah juga beda banget. Ini Arab yang dagang sedik. Itu Arab Hilal. Jualan kambing sama parfum. Iya. Iya, biasanya gitu tuh Arab. Itu beda sendiri emang jualan tembakan. Dia ya. Mamat gancek. Dia ada kaitan sama Al-Qaeda dia. Apa yang bikin lu akhir-akhir ini jadi diundang-undang lagi? Gue abis membahas bapak gue. Itu rakyat banget. Dikasih solusi ya? Iya. Pertama kali dikasih solusi itu? Pertama kali gue bahas. Kok bisa kasih solusi ngundang lu tuh? Trigernya apa? Iya, solusi itu mau ngundang dengan pembahasan bisnis-bisnis gue. Oh. Karena awalnya gue bisnis kambing. Terus sebenernya gue parfum itu udah lama. Cuma baru gue kencenginnya itu baru-baru ini nih. Beberapa awal tahun ini lah. Oke. Mau dibahas sama kayak solusi. Terus gue bilang ke Mas Dedy kan. Mas Dedy, mau gue kasih topping gak? Ini gak pernah gue bahas dimanapun sama sekali. Gue bilang gitu. Tentang apa nih? Dia langsung duduk gini nih. Tentang apa nih? Gue jelasin lah tentang bokap gue yang udah gak nafkahin. Apa segala macem tuh dijelasin. Habis itu Mas Dedy langsung kayak, Oke kita bahas yang itu. Oke sip. Iya lah sama dia tuh langsung oke. Iya lah. Kayak itu pun emang gue. Wow 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 wow. Fliwer. Fliwer banget tapi emang itu. Tapi lu yang kasih saran kan? Gua yang kasih saran. Gua yang minta. Gua yang nyaranin. Karena lu juga pengen speak up masalah itu. Iya lah gue udah diem terlalu lama lah. Sampai kapan gue diem terus. Sampai banget ya? Sampai banget itu masalah di media dimana-mana. Gua tuh Coki Pardede yang ngasih tau. Gua sempet ngeliat di Explore. Berita cuma tulisan doang. Bapak baik kabur. Kabur Rai. Kabur bahasanya disitu. Itu Coki Pardede. Gua abis podcastnya sama dia. Kasian nih. Udah lah mana nomornya sini. Asyik. Anjir. Gokil. Thank you Bang Coki. Berarti dari parfum itu lu sebenernya gak ada niatan untuk entertain-entertainan lagi? Atau ada sebenernya? Sebenernya gue pengen banget. Cuma dulu tahun lalu tuh gue pernah bilang. Karena ada yang nanya nih. Bagaimana internalnya gak? Gak ah gue gak mau gitu. Gue waktu itu dengan begonya gue menolak gitu loh. Padahal jujur sih deep down gue pengen banget sih. Gue pengen balik lagi. Iya anjir. Lu makin ganteng tau gue liat. Gue selalu ganteng Alhamdulillah. Udah. Alhamdulillah. Iya gue tau. Yawoh. Tapi jujur rambut lu. Harap banget sih bro. Iya rambut gue gak disemir ya. Ini emang asli berarti begitu ya? Asli. Anjir. Karena kan kita taunya Mbak Im itu rambutnya kayak. Kayak gini. Gondrong gondrong gitu. Gondrong gondrong dulu ya. Kira merebut nuga. Iya. Pengen lagi sih. Pengen lagi sih. Jangan lah lu udah 19 tahun cocok begini anjir. Iya. Cakep lagi. Men Sinatron lagi kalo ditawarin mau? Mau lah gue mau banget. Oke. Tapi gue lebih pengen punya podcast sendiri sih kayaknya asik deh. Podcast sih oke sih. Ini ngomongnya juga seru ya Bang Persia. Iya. Ini lu baru dateng kayaknya juga gak terlalu diem-diem ngobrol terus. Iya. Keliatan banget lah nyari duitnya. Bukan keliatan nyari duitnya ya emang. Maksudnya gue mau diem-diem banget. Gak asik lah. Ya udah keliatan lah senior banget di dunia entertainment gitu. Yoi. Dari umur 3 tahun. Anjir. Gue belajar. Gue umur 3 tahun. Masih nete gue Bang. Nete. Sampai sekarang netenya. Sama istri. Iya. Iya. Udah nikahnya? Udah lah dua anak gue. Oh gue kira istrinya yang dua tadi pesan. Iya lu dua istri gue. Enggak. 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 Temukan lu sama gue. Salah ngomong gue. Salah ngomong gue dibalikin. Enggak. 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 Parfume bawa gak? Parfume. Bawa satu doang deh kayaknya di tas ada. Apa sih mereknya? Fresh Qt. Eee. Minta tolong dong. Enggak. Yang di botol kecil aja. Di koper kali. Oh di tas. Yang luxury sama yang gak pake terserah. Seadanya deh. Ada dua. Bukan yang itu, bukan yang itu. Yang di botol. Gue pecinta parfum soalnya nih. Apa nama brandnya? Gue gak bawa yang biasa lagi. Gapapa, gapapa. Luksuri nama brandnya. Enggak, gue namain Fresh Qt. Gue sih jual lima. Yes itu. Bawa deh yang ada. Fresh Qt. Bisnismen Bang Press. Sioi gue. Harap. Cuma bawa ini doang lagi. Nih. Nah. Harap. Fresh Qt. Fresh Qt Bang Press. Fresh Qt ya? Sorry, sorry. Ini botol contoh. Enggak itu ada isinya, coba aja. Tapi yang itu cuma ini parfum buat baju aja. Yang parfum biasa gue gak bawa. Lupa. Oh iya cute banget nih anjir. Yang itu cake. Yang itu cake. Kayak pengen gue makan jadinya. Iya. Enak wangi banget. Wangi es krim. Yang ini isi lima. Gue jualnya isi lima. Satu post gue jual berapa coba? Berapa? Gocap. Kok gocap? Gocap isi lima. Murah banget. Iya. Namanya cute karena lu tau, lu cute banget dulu ya. Iya. Yang ini botol plastik makanya gocap aja. Yang satu kan botol kaca. Ini Fresh Qt guys. Ini buat kalian yang merasa cute. Asik. Bisa langsung pake Fresh Qt. Salah. 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 Ini enak nih bakarat yang itu nih. Ini? Bakarat. Jangan disemprot juga dong. Dicampur ntar. Nah ini ada Arab-Arabnya nih bro. Ada yang lebih Arab lagi. Gue gak bawa lagi. Sorry sorry ya. Sorry gak prepare nih. Dadakan. Ini di instagram juga ada nih. Ada di tiktok, di instagram, di shopee. Ada semua. Instagram lu apa sih? Shopee nya mal malah. Apa? By Melkatiri. Mbak Im. Al-Katiri. Al-Katiri. Akan ada Al-Katiri yang lain. Yang akan mengguncang dunia entertain guys. Yoi. Yoi. Terjahat itu ya dari. Iya. Wah lu ikutan tinju juga? Iya. Kapan anjir? Agustus. Menang gak lu? Kalah gue. Kok bisa kalis lu? Capek. Ambil kayu lah. Oh ikut tinju juga. Iya tapi gue diri gak jatoh. Eh. Kala poin. Gokil. Dari dibawain parfum. Iya kan waktu itu prepare. Itu kan emang ke Jakarta dateng podcastnya dia. Ini kan dadakan. Iya. Gokil. Udah makin dewasa sekarang. Hidup mandiri. Mandiri. Mandi sendiri. Jadi udah berapa lama memandirikan parfum ini? Udah lumayan lama lah. Berapa? Tapi kan waktu itu kan lebih fokus di kambing kan. Makanya yang parfumnya cuma tipis-tipis aja lah lebih ngencengin di kambing. Sekarang kayaknya gue rasa harus lebih ngencengin di parfum lagi nih. Kenapa sih lu kepikiran kambing gitu? Keluarga. Arab biasa. Oh ada linknya lu. Jadi. Gue covid itu 2020 sampai jualan di pinggir jalan. Luim. Sumpah. Ada foto ya di HP gue. Jualan kambing? Juga bukan jualan kambing. Jualan susu kambing. Oh susu kambing. Jualan susu kambing di pinggir jalan dulu covid. Kayak susu-susu kambing gitu. Terus disitu. Kan itu panjang ya. Libaran setahun kan dulu ya. Itu om gue ngajak bareng. Ayo gue ajarin gini-gini. Setiap ada kesempatan lah. Sampai kemarin kan lagi gue kencengin banget tuh. Masalah perkambingan itu. Sekarang lebih di parfum sih. Jadi sekarang kambing lu wangi-wangi itu ya. Oh iya. Kasih parfum ini. Parasum ini ya. Fresh cute. Yang vanilla cupcake-nya. Sebotol gue ngasih ya. Gokil. Tapi gue liat ya muka lu tuh kayaknya happy aja terus gitu. Gue gak tau dalam perasaan lu seperti apa. Iya muka Arab lu tuh membahagiakan gitu senyum aja. Alhamdulillah lah. Iya udah melewati masalah-masalah. Kayak masalah-masalah yang gue spill kemarin tuh. Yang gue bongkar kemarin itu. Anggepannya. Itu masalah kan udah 2 tahun. Iya iya. Anggepannya masalah sedih gue udah. Udah lewat juga ya. Udah lewat lah. Gue cuma sekarang tinggal bingungnya aja nih. Kenapa nih lu kayak gitu. Maunya kayak. Kalau masalah sedihnya gue merasa kehilangan apa segala macem itu udah lewat lah. Makanya disini gue gak mau bahas-bahas itu. Gue gak mau kayak podcast-podcast. Capek juga kan lu ngobrolnya. Capek pasti. Makanya sebelum lu dateng tadi. Ah bas-bapak lagi males gue. Bas-bas yang lain aja. C***** kapan terakhir. Gue gak expect banget c***** kapan terakhir. Dari bas-bapak mending bahas c*****. Iya deh. Atoh. 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 Lo pernah ketakuan c***** ga? Engga. Gak pernah. Gak pernah. Gila. Fun fact gue terakhir c***** itu SMP kayaknya deh. SMP? Iya udah gue abis itu gak pernah lagi. Lo minta maaf. Ya gue maafin. Akhirnya cerita juga mau ngepancing. Yaelah. Udah gede soalnya. Dulu-dulu kan kita gak berani. Terakhir SMP berarti setelah itu gak c***** ya? Engga lagi. Engga lagi. Engga ngapain lagi abis itu berarti. Engga ngapa-ngapain. Engga. Ama Niza masih temenan gak lo? Masih. Kemarin gue sempet ada talk show bareng sama Niza. Sempet lah bongsor banget ya. Tinggi banget. Dibandingin lo ya? Dia mau lebih gede. Dari dulu. Dari kecil kan udah keliatan gede dia emang badannya. Itu emang temen terus? Atau ada bisa-bisanya? Pasti ada loss contactnya lah. Iya. Ada loss contact. Kadang-kadang DM-dm-an gitu. Nah dia jualan apa tuh? Sapi. Engga jual diri aja. Masih jual diri kan syuting. Masih syuting dia berarti. Itu kan jual diri kan? Iya, iya. Betul, betul, betul. Apa yang kita jual? Diri kita. Berarti dia lebih fokus entertain daripada lo? Iya. Gimana pengen lebih fokus jual diri juga sih? Iya, iya, iya. Ayo lah Star Vision. Kenapa harus Star Vision sih bang bro? Cinema art. Apa? Semualah, semua. Lu inget gak nama sinetron-sinetron lo waktu kecil? Coba sebutkan 4 sinetron lo. Bayi Manak Soleh, Bayi Nzaim, Tarzan Cilik. Tarzan Cilik. Tarzan Cilik. Tarzan Cilik. Ada banyak lagi. Iya lagi. Tarzan Cilik lagi. Tarzan Cilik. Siapa yang jadi Tarzana Tito Cilik? Tarzan Cilik. Tarzan tuh ada duo Tito Cilik yang cewek satu ya. Hilum sinetron apa gitu? Tarzan juga. Tarzan yang X-X nya banyak. Tarzan Cilik. Tepang sih Bang Pras. Ya, soalam. Gua lagi boke banget nih hari ini. Halau nih Bang Pras sih. Halau gua gak inget, gak tau. Lagi boke. Tarzan Cilik lucu banget. Siapa yang dipakein baju Tarzan? Masih kontrol ya waktu itu ya? Iya. Bahkan fun fact dulu, wignya sama rambut gua tuh panjangnya gak beda jauh. Itu tetep pake wig? Tetep pake wig, karena rambut gua kan lurus. Itu umur berapa waktu jadi Tarzan tuh? 3-4 tahun lah. 4 tahun lu udah jadi Tarzan dah. Gantinya nih. Mbak Imanaksoleh berarti bener-bener nama lu tuh ya sineternya. Bener-bener lu banget tuh sineternya. Peran utamanya ya. Dari segala, dari hampir semua sineternya gua tuh. Gua peran utama semua kecuali cerita SMA itu. Yang lainnya semua gua peran utama. Peran utama ya? Iya sedih. Lu tau gak berapa bayaran lu waktu itu? Di umur-umur 3 tahun, 4 tahun. Banyak deh banyak banget. Dulu awalnya masih sejutaan lah. Bawah sejuta juga pernah. Iya dengan umur segitu, lu tau gak lu dibayar berapa? Lu gak tau. Gak tau ya? Gak peduli ya? Gua gak peduli. Sampai sekarang sih gua gak peduli. Udah lah anggap aja emang. Anggepnya duit hilang gitu. Tapi happy waktu itu ngakuinnya? Happy banget? Gua ngerasa, gak ngerasa ada paksaan. Kecuali kalo ketika gua capek terus gua masih harus syuting tuh. Waktu itu gua ngerasa kepaksa dikit. Tapi overall kalo misalnya kayak baru dateng lokasi apa gitu. Gua masih happy-happy aja. Banting clip on gitu gak pernah lu ya? Nonjok audio men. Pernah nonjok kamera gua waktu itu. Nonjok kamera? Bukan nonjok sih kayak dorong gini kan. Gara-gara kedeketan? Gara-gara, bukan kedeketan terus gak sengaja kesenggol. Ya gara-gara anak kecil aja bang Bryce. Kagak-gara gua masih inget dulu. Bibir gua berdara kok. Gara-gara kesenggol sama dia? Jadi dia tuh kan gini ya. Kayak kan. Gua gak tau dia kepleset sama gimana. Terus kayak stek lu ke anu dikit. Kena ini lu. Karena gua ceplek kamera kan lensa ya kan gak boleh kena tangan ya. Ceplek udah ngecap tangan. Dibawa ke studio dibersihin dulu. Harus ada ngamuk. Ada momen tantrum juga. Anak kecil kan bisa tantrum tuh. Lu gua tuh kalo acting nangis. Kan gua gak bisa nangis ya. Iya. Lu tuh ada satu kru. Lupa gua namanya. Oh. Gua lupa namanya jujur. Tau gua orangnya udah meninggal ya. Oke. Maaf lo ya. Lu jujur. Gua dulu takut banget sama dia. Terus? Kayak dia dateng. Buat nangisin gua doang. Oh iya. Dia dateng nangisin gua. Kayak gua ngeliat dia tuh ketakutan nangis. Terus orangnya lari. Udah abis itu dari depan kamera. Kayak gua abis nangis. Anjir. Sampai dipanggilin. Preman nanya itu. Bukan preman sih. Orang lighting. Dia ngeliatin lu doang. Lu udah cuman ngeliatin gua doang aja. Gua takut waktu itu. Ya Allah lucu banget. Gua masih ingin bentuk sendalnya. Sendal-sendal crew banget. Tau gak? Sendal yang kayak. Kayak sendal selop. Eh bukan kayak sendal yang kayak sepatu. Putih. Bukan. Sendal kayak sepatu terus ada bolongannya oval-oval gini. Garis-garis gitu. Ya Allah. Masih inget abis itu ya. Gara-ngara sendal tuh lu tangan tuh. Kagamnya kayak. Ya iyalah barannya gede. Sendalnya juga sih. Sendalnya kayak gitu kan ya. Pake tas yang kotak gitu lah. Iya. Lu ngeri banget lu liat deh. Gantungan kuncinya banyak banget sih. Acting nangis diliatin dia ya. Iya. Gak acting nangis sih. Nangis beneran gue. Iya nangis beneran. Mempanik ya. Ini gue lebih takut lagi sih malahan. Tolongin main ya Allah. Nah pas udah nangis baru tuh. Di shoot. Baru dia pergi. Baru di shoot. Terus gue kayak. Setelah gue nangis ketakutannya. Gue langsung akhirnya pura-pura nangis. Karena udah daer matanya. Baru gue tinggal ngelanjutin. Hasil dari orang itu tadi lah. Eksploitasi anak. Gitu. Gitu. Gitu aja. Di umur berapa lu tau kalo Allah itu sebenernya Allah? Waduh. Waduh. Tuh hapus lu. Bukan Allah. Bener kan? Ya gue dulu salah maaf ya. Ya Allah maaf. Gak salah lah. Kan kecil lu sampe. Oh iya kan gue masih kecil ya. Iya. Sampai umur berapa tuh? 8 tahun apa lu masih. Masih urusan lu. Gampai sekarang kan. Gampai sekarang kan lu. Gampai sekarang kan lu. Terusan. Siapa Tuhan gue? Seru tapi dia main nih Sadik. Apa? Tumbuh. Walaupun banyak masalah. Iya. Dia masih struggle. Jualan kambing. Betul. Ngobrol sama kambing pernah gak lu? Gak. Gak pernah deh gak pernah. Ngapain gue ngobrol sama kambing? Gue tau gak kebeli-kebeli gitu. Iya. Lu kenapa sih? Jual-jual. Sampe gue dulu sempet ada di titik gue takut sama kambing. Karena kambing yang kambing gue tuh gede-gede. Kambing apa Garut? Enggak. Kambing Kali Gesing. Oh beda-beda ya? Kalo kambing tuh beda-beda ya? Beda-beda. Nah ini jurakan kambing nih gue nanya. Kalo jenis-jenis kambing tuh apa aja? Banyak. Sanen, Sapera. Sanen itu kambing Eropa lah intinya. Eropa, Sanen. Itu gede tuh? Sapera itu campuran. Biasanya kambing Eropa terus dicampurin. Eh dicampurin nama kambing-kambing Jawa. Mix dia mix. Mix dia mix. Mendok yang D yang mendok. Ada turnalisasi. Ada itu kan nih tuh. F1, F2 ada kelas-kelasnya. Kayak misal F1 tuh yang udah deket sama. Deket pure blood namanya tuh. Pure blood, darah murni. Ada darah murninya. Ada kelas-kelasannya lagi. Yang lu jual apa? Gue jual yang, kalo sekarang ya gue jual yang itu kambing Sanen itu. Sanen? Etawa, Etawa. Kalo dulu Etawa. Dulu Etawa yang gede-gede tuh. Oh Etawa itu bukan? Itu jenis kambing? Itu jenis kambing. Itu yang digi gue tuh yang paling gede banget tadi tuh. Kambing Etawa. Kambing Etawa. Yang paling banyak dipake buat kurban? Kambing kacang ya. Kambing kacang? Atau biasanya ada sanen tapi sanen yang kayak cuma 25% darah impornya gitu. Itu biasanya gue jual juga. Karena dia tuh. Kan dia makannya tuh bukan daun ya. Dia tuh kayak makannya rempah-rempah doang. Oh rempah-rempah. Rempah-rempah. Jadi dia tuh dagingnya lebih pakem gitu. Jadi buat kurban walaupun kecil tuh full daging. Ya Allah. Anjir lah itu. Kucu banget ya. Kucu banget ya. Kucu banget ya Baim nih. Ya Allah. Lu pernah band Raja Cilik namanya tuh. Ini band nih? Iya dulu jaman. Lu pernah sampe ke dasyat bukan ya? Pernah. Iya kan? Band ini kan? Iya sedik. Iya Bang Bras. Kalo Baim sekarang sekecil itu. Sekarang pasti jadi tiktoker Bang Bras. Iya iya. Oh banyak banget. Di tiktok kan banyak banget anak kecil yang tiktoker gitu. Gue sama anak kecil mirip banget lagi sama gue. Oh iya? Iya iya iya. Ntar tar tar. Dimana ya? Masih ada anak cilanya? Ntar lu ada HP gue. Dimana dimana ya? Kayak di dalam tas aja. Gue mikir di HP gue tuh dimananya gue cimpennya. Mirip banget sama gue. Bener-bener ini bayi bule mirip banget sama gue. Bule? Bule. Gue liat tiktoknya sih tiktok luar ya. Oh ini. Kambingnya. Aduh segitu. Ini Etawa. Ini apa? Ini Etawa kali kesing nih. Yang paling gede tuh yang ini. Banyak yang lebih gede-gede lagi. Agak ada nyer. Gue dari tadi nyari kambing. Kambingnya. Banyak kambing disini mah. Kambing sanin. Bro. Ini dia sombing. Hah? Kambing? Kok sombing? Itu mulutnya gini. Oh mulutnya lagi. Lagi makan. Oh lagi makan. Sekarang. 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 Kambing disingkat kambing sumbing. Aneh. Ini umur berapa lu? 2023. Lu sempet ke Padang ya? Gue liat disini. Pernah pernah. Gue pernah ngisi seminar waktu itu di Padang. Di kampus Unan? Di UNPAD. Universitas Negeri Padang. Di UNPAD. Ini UNPAD ke Bandung. Oh bukan ya? Apa ya? UNP. Ya itu. UNPAD. Universitas Negeri Padang. Lucu banget. Cuma-cuma kepikiran apa ya? Universitas Negeri Padang. UNPAD. Bener sih. Ya bener kan boleh kan? UNPAD tapi UNPAD. Kenapa gak boleh UNPAD? Kenapa? Kan branding. Branding. Ya terserah lah. UNPAD juga bisa. Oke. Soalnya UNPAD. Kita punya hak untuk mengarang. Ya udah kambing. Kambing gak tau deh ilang videonya. Ilang. Tapi video berapa sama lu? Video banget. Persis banget. Gue ngeliat gue versi kecil. Enggak. Enggak mungkin ya? Enggak. Enggak mungkin. Main ciletron juga gak dia? Agak. Bule-bule. Oh baik-bule. Mal rambutnya gondrong juga. Iya iya iya. Di tiktok banyak anak kecil. Cute-cute. Yang pintar-pintar gitu kan. Lu melihat diri lu gak waktu itu? Belum jaman di tiktok lu. Iya makanya. Oh sekarang lu udah di tiktok mah. Dipaksa lu live sama bapaknya. Berarti lu. Dipaksa live. Gak dipaksa sekarang gue live sendiri. Kalo. Waktu kecil lu dulu. Kan sekarang anak kecil lu pada main gadget. Misalnya lagi di lokasi shooting. Nah. Pada jaman itu kan anak kecil pada main layangan. Anak kecil pada. Kan pada jaman itu era-eranya anak pada main-main di jalan. Gue gak ngerasain itu. Oh. Malah pada jaman itu gue udah main PS. Udah main iPad. Wow. Karena gue gak punya waktu. Makanya. Kayak abang gue kan lebih sering di rumah nih. Dia bonding nih sama anak kampung nih. Main layangan. Main-main di. Kan ada sungai juga di deket rumah gue. Mereka kan abai itu deket loh sama anak itu. Oke. Ketika gue. Ketika gue lagi nganggur nih. Iya. Gue lagi nganggur buat maunya bisa main-main nih. Gue ikut lah ngintilin dia kan. Terus gue kayak aduh. Aduh gak apa tadi gue. Gue balik aja dia pulang ke rumah. Oh. Gue lebih enjoy main sama crew-crew di lokasi malahan. Anjir. Dia tuh umur 3 tahun. Perasaannya udah di umur 17 tahun mungkin tuh sadiq. Iya ya. Kayak orang-orang lah gitu. Kalau aku kan masih main-main aku kan. Maksud gue kayak orang-orang gitu kan. Pengennya di rumah aja gitu. Shooting deket-deket rumah gitu. Main gamenya di iPad. Lu pernah tuh malah. PS ku tuh. Sama om ku ditempelin ke TV di mobil. Jadi dashboardnya dibongkar. Di colokin. Anjir. Jadi biar karena gak ada waktu main PS di rumah. Jadi main PS nya ketika break shooting di mobil. Gue gak pernah main ini ya. Apa sih namanya itu. Keong. Keong. Enggak. Enggak ya. Gali-gali tanah gak pernah lu ya. Main masak-masakan dari daun gitu. Masak-masakan dari daun gitu. Gak. Pake batu diulek-ulek. Iya waktu dia tuh habis di lokasi tadi. Waktu jalan-jalan gue aja karena waktu itu ada reality show. Baru bisa jalan-jalan. Baru waktu itu jalan-jalan. Dan itu juga sambil kerja kan. Itu pun juga sambil kerja sih. Ya mungkin adalah waktu itu jalan-jalan paling setahun dua kali. Setahun tiga kali. Paling hitungan jari lah. Nah pertanyaannya. Itu emang karena lu suka. Atau dipaksa orang tua. Shooting nya nih. Iya karena waktu itu gue pernah ngobrol sama Joshua. Senior lu pasti. Iya kan. Artis cilik juga. Artis cilik juga dulu kan dia. Dia tuh banyak waktu dia. Waktu masih cilik jadi artis cilik. Ada panggungan acara-acara anak cilik. Sadik banyak yang nangis di samping-samping. Terus sadik yang dipaksa sama orang tuanya gitu. Kamu kalau gak mau naik kamu mama siram air panas kucing kamu. Nah itu ada. Itu banyak itu kayak gitu ya. Nah iya kan. Kalau gue lebih ke arah karena emang udah habit lamanya. Kayak udah kebiasaan kayak. Kan gue dari belajar ngomong aja di lokasi gitu. Iya ya. Jadi ketika shooting pun kayak ya udah emang sehari-hari aja gitu. Rutinitas. Pernah waktu itu tuh bapak gue naruh tangan kontrak 350 juta. Gue aja gak mau. Lu gak mau? Lu gak mau. Pas lagi gak mood aja. Gue bingung akhirnya. Sinetron? Enggak iklan. Akhirnya diundur. Kalau gak salah pildun deh waktu itu kayak. Bacain-bacain apa-apa pildun gitu-gitu lah. Itu akhirnya dari 350 juta tuh kehilangan beberapa kali. Itu ganti balikin 100 jutanya jadi cuma 250 juta. Gara-gara lu gak mood? Iya karena gue gak mood. Itu di umur berapa tuh? 8 tahunan pering. Oh lu udah mulai capek tuh ya? Ya udah mulai kayak ah lo kasih mulu pengen normal gue. Wah tuh kan udah ada perasaan pengen normal. Tapi pada saat itu akhirnya ya udah lah itu kan masih lanjut. Mama gue tuh bilang kayak udah bentar lagi bentar lagi. Dan buktinya emang iya kelas 5 gue udah stop stripping kan. Eh pas udah gede ingin balik. Pasti kangen lah. Iya lah pasti kangen. Kelas 5 SD waktu lu. 5 SD berhenti stripping. Lu yang pengen? Mak gue yang pengen. Karena keliatan lu udah capek? Karena udah cukup lah bokap gue ngerasain duit gue. Terus kayak gue waktunya udah nyiapin sekolah bener-bener gitu. Semoga secepatnya akan kembali lagi. Amin. Lu akan merasakan semua yang pernah lu kerja kerasin dulu gitu. Iya. Akan balik lagi. Karena passion banget kan soalnya. Passion lah. Dari malam jiwa entertainer banget. Tapi berarti lu kalo ngeliat anak kecil syuting sinetron gitu-gitu pasti sudut penangnya udah beda ya? Ah gue ngerti nih perasaan lu gimana waktu kecil gitu. Iya lah. Iya kan ya? Kemarin gue tuh ketemu anak dari tau gak sih ada acara Wonder Kids-Wonder Kids itu? Anak kecilnya lucu banget. Iya, iya. Itu ada ih gue kayak ngeliat versi kecil gue. Kayak nih anak bisa joget namanya kayak disuruh apa kayak disuruh syuting tuh. Eh senyum dulu kamera nanti gini ngomong gini-gini-gini ya. Dia senyum. Bisa dia. Ini anak gue banget. Tapi nih anak lebih karena kayak dia seneng di depan kamera jadi gak ada paksaan dari orangtuanya. Bahkan selama situnya ketika casting anaknya minta tidur ya orangtuanya bilang yaudah tunggu anak gue bangun. Gue nungguin tuh nungguin dia bangun. Gue kayak oh gini ya rasanya nungguin anak kecil ya. Gue ngerasain kayak oh kayak ini point of view orang-orang dulu nih POV-nya orang-orang nih. Gue nungguin kemarin pas casting sama dia tuh nungguin. Eh tunggu ya tunggu si Kelsey bangun ya. Masih tidur anaknya oh iya iya gapapa gue tungguin. Gak lama anaknya bangun main-main udah gue disuruh muter-muter sama dia sampai keringetan. Gue kayak aduh nih gue versi kecil nih umur 3-4 tahun udah ini kayak gue ngerasain lah gitu lah ngeliat lah. Terus lu liat nih anak nanti pasti bakal jualan kambing nih pasti gedenya gitu. Gak, gak dong. Gak yang sampai ke situ ya. Gak, gak sampai ke sana. Sadiq, Fatimah kan dari berapa umur Fatimah? Setahun sebulan. Nah kan udah bisa ngomong Sadiq. Bentar lagi, bentar lagi waktunya kerja tuh anak lu. Gak, karena aku liat dari point of view ku di kamera tuh oke kayak Sadiq. Kayaknya dia talent selanjutnya tua kreasi itu. Cepet banget dong. Apa-apa, potong 25%. Setahun, baru setahun. Oh baru setahun. Satu setengah tahun lagi udah waktunya kerja. Iya gitu. Iya udah waktunya. Enam Sadiq, lingku banyak. Masih dia terus nanti. Ngomong Sadiq aja. Kalo mau belajar, tari aja bokap gue. Dia emang bibit komedia udah keliatan sih emang. Pas makan tuh dia udah gini-gini dia nih. Oh iya. Apa? Ada tamu nih ada tamu. Ada tamu nih. Assalamualaikum. Tukang cangcimen kita. Nih. Waalaikumsalam. Nih. Aib jualan fakta Aib. Jualan apa? Aib. Arif namanya Arif. Jualan fakta. Jualan fakta. Boleh fakta? Boleh. Tapi pernah nonton dia gak dulu? Pernah nonton. Seri gak dulu? Dia yang diirin anak-anak kecil seluruh dunia. Iya ya. Iya semua orang pengen jadi. Coba tau faktanya mereka gak iri paling gak? Iya. Nanti tau fakta dong. Fakta pertama. Bayim cilik udah gede. Hehehehe. Gim siapa tuh gak tau? Gim siapa tuh gak tau? Gim siapa tuh? Fakta gak? Fakta gak? Gue gak jadi semangat. Bayim cilik aja udah gede. Mas Arif gak pernah gede nih. Cilik-cilik terus. Karena dia bayim cilik gak konsisten. Eh panjil kambing gim. Suruh sundul. Jangan ntar dikawinin. Gak konsisten gimana? Kan harusnya tetep cilik gitu. Baim cilik. Nama gue tetep Baim cilik. Namanya tetep Baim cilik. Tapi kan dia tumbuh sadi. Eh ri. Aib. Aib. Fakta berikutnya boleh? Boleh. Baim ini pernah. Kalo balik ke pesantren selalu dibotakin bros. Karena rambutnya disemir. Ah kan? Ini disemir gak? Ini gak kalo ini. Kan udah gak pesantren. Dulu kuning-kuning dong rambut lu. Iya ada foto gue. Oh ini nih udah ada hape lupa. Ini foto gue jualan. Jualan di pinggir jalan rambut gue kuning dulu. Ada? Ada. Tauh lagi nyarinya. Gak gak gak. Ini bilang ada hape ya. Dulu dilukis kali ya. Gak apa ya tadi. Tadi disana hape nya. Mane. Tapi dulu. Apa? Pernah nonton sinatrenya gak sih? Iya pernah kesel. Gak bisa nyari duit. Jadi kesel? Iya. Wah anjing bener jadi jamet bang. Oh iya jamet. Oh iya jamet. Kuning ya? Kuning bener. Agak semir itu mah. Ini di semir. Covid tuh jualan pinggir jalan tuh. Oh jualannya gini. Kelihatan gak? Dia ada mobil bagasinya buka. Nah. Kelihatan gak? Hah? Ya elah nih gue deketin. Maset gue. Hahaha. Kan lu bisa ntar dikirim di edit sih. Nah tuh. Oh kemana gak? Jadi maaf. Itu jualan pinggir jalan itu. Lu nyanyi lu pas ini. Cintaku sadar. Kop sekop 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 sekop. Yaudah apalagi ya. Pas kecil suka makan upil dia. Semprol. Pakai nasi. Kagok gak pake nasi. Mi. Tonton. Masih tuh. Fun fact cu. Aku. Makan upil juga. Makan upil juga. Upil itu adalah makan-makanan calon orang sukses. Enak tau. Yang dimana? Yang di ini. Kan biasanya di SD disitaruh di meja. Masa aku taruh di meja terus besoknya baru kumakan. Ikan lebih kering. Crispy. Ikan lebih kriuk. Kalau ini kan basah. Kalau gue dulu fresh. Kumakannya tuh emang suka atau gak sengaja? Emang gue dari kecil punya bad habit aja sih. Bad habit makan upil? Iya. Rutin gitu. Makan upilnya rutin? Rutin. Gue dulu bakalan gak mau syuting kalau upil gue belum keluar. Yang nyemek. Suka yang nyemek. Em kenapa? Em kenapa belum? Kenapa gak mau ya? Enggak. Upil gue belum muncul. Eh anjing. Sekarang udah gak ya? Enggak udah gak dong. Udah gak. Gue masih lagi. Upil orang lagi ya? Ini. Upil Gohan. Enggak upil gue sendiri lah. Enggak tau sedih. Upil-upil. Enggak. 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 Enggak upil-upil. Enggak upil-upil. Enggak upil-upil. Enggak upil kan sebelah kanan. Upil kan sebelah kiri. Coba komen deh teman-teman siapa yang sampai sekarang masih makan upil. Kalau misalnya emang masih banyak gue ikut deh. Gue ulangin lagi tuh. Ya gue kadang-kadang masih sebelum tidur. Ini gini-gini. Gini-gini. Dapet dia tuh yang. Gue liat dulu nih. Ini yang enak apa bukan nih. Kalau ada yang setengah mateng sama mateng tuh. Asin-asin mie gitu. Iya bener-bener. Sekigit-igit lama gitu. Iya iya iya. Iya lagi nih. Baru liat orang ada ini. Palanya. Wah anjing kena gitu. Iya. Ntar gini ada. Ada orang kepikiran. Orang bakal masak upil gak ya? Dengan pembahasan begini. Yuk fakta selanjutnya. Udah ada. Fakta selanjutnya. Yoi. Nih Barim nih kalau cilik nih. Mau digendong Pras. Cuma sama cewek doang nih. Kalau yang ini gak mau ya. Dalam kurung. Ceweknya harus cakep gue pic. Udah tau ya cewek cakep. Lu dari umur 4 tahun tuh udah ngaceng gak? Enggak. Gak tau ya gue gak inget ya. Agak nyendul dikit lah ya. Lu sunet umur berapa? Gue sunet kelas 3 SD. Oh cepet juga. Buat lu sunatan gue acaranya di gedung DPR. Serius? Bukan gedung ini ya. Ada hallnya gitu loh kayak. Iya. Biasanya tuh anak-anak jenderal kalau nikah tuh apa. Gue dulu disitu. Itu pas orang lagi demo tuh? Kagak. Ada aneh keriting dulu. Waim sunat. Itu karena saking banyak duitnya tuh ya? Iya lah. Gue tuh dibiarkan sama nenek gue ada. Gila gila gila. Terus abis itu. Ini tentang cewek tangkep tadi ya? Enggak gue ngantar lu sunat dulu dah. Sunat dulu dah. Berhenti disunat dulu. Sementar. Itu dipaksa itu gimana? Gue dulu sunat gak mau sunat. Kalau belum diajak ke luar negeri. Akhirnya dulu nyempet-nyempetin banget. Amin sekian kontrol sunat. Enggak ke Singapura doang. Tapi udah puas lah waktu itu di Singapura sama abang gue. Dan gue minta sunat waktu itu bius total. Kata emak gue kayak orang operasi jantung. Bius total gak bius total. Tapi akhirnya bius total? Bius total. Bangun bangun udah jadi aja gitu ya? Bangun udah jadi aja udah gak ada rasa sakitnya. Jadi Mackie. Kok jadi Mackie nih? Bius-bius. Bius aja. Satu bius tuh cuma kayak. Kayak ada gak dibiusin sedikit. Kalo dibius itu gimana? Disuntik gitu kok coba? Suntik. Titit lu iya. Tentu di biji. Tentu di biji. Kok di biji kok tau lu? Ya kan pernah sunat. Kalo biji aku gak. Enggak di pas ininya. Bukan di tangkalnya. Enggak pernah sunat. Enggak pernah sunat deh. Kayaknya dipalanya deh. Pala apa? Pala apa? Hih! Emang iya dipala. Enggak dipala. Gak terserah lah dimana. Ada terserah lu nih dimana. Ada mau dipala sini, mau di sini. Terserah diatur. Tapi kita masih bisa sadar dan ngeliat prosesnya. Itu sakit tuh sadiq. Itu gak? Gak sakit lah pandi. Tio tuh. Kan Tio duluan sadiq. Baru aku. Tio siapa? Ade gue. Pakut gue anjir. Kan lu dulu, lu dulu, lu terus. Pantai! Sumpah sadiq terus nenek yang astaghfirullah. Kanci yang. Bapak harus denger. Dengar lah. Terus gue, gue kelas 6 boleh gak? Setahun lagi dah. Setahun lagi dah. Mohon-mohon sama ibu-bu setahun lagi bu. Setahun lagi bu. Ih setahun lah. Menakutkan. Menakutkan sadiq. Dan itu kayak di mantri gitu sadiq. Kayak gunting ya? Iya gunting sasak. Itu kayak pembahasan seru tau kayak. Dulu anak pernah bilang kan gue dulu sunat pake pisau laser. Eh apa pisau listrik. Ada yang pake laser. Gue kan gak tau kan gue di bius total. Gue tuh masuk kasih bius ini kan. Gue kan yaudah kayak gini tidur ya. Gini pas lewat. Baunya kan gak enak banget ya. Iya. Gue gini-gini gue gak mau. Kepala gue ditutup. Ilang udah. Ilang. Ketiduran. Nah bangun-bangun tuh di perban atau gak? Bangun-bangun. Bangun-bangun tuh ya gak tau deh gue. Lupa lagi bentukannya gimana dulu. Enggak pernah liat sampe sekarang. Udah itu lah. Jadi karena lu gak sadar di bius total. Jadinya lu gak tau dipotong pake apa. Gue gak tau dipotong pake apa. Jadi ketika. Gak-gak-gak kan gunting kuku bisa jadi. Ketika orang-orang pas gue. Abis sunat dipake laser. Lu dulu pake apa? Gue pake gunting gue pake ini. Aduh gak tau deh intinya gue bis total gue bilang. Gak ada kan lu sempadain sunat bis total. Sampian cu. Pakai apa cu? Aku sekarang. Aku dipotong pake potongan tapera. Tolong dong. Gak usah ditolongin. Gak usah ditolongin. Gak usah berikutnya. Nah. Ini pernah. Yang cewe cakep belum tadi? Oh cewe cakep tadi itu. Udah tau berarti yang mana cewe cakep. Jadi lu tuh gue cewe. Gue cewe. Gulu tuh gue kalo mau digendong nih. Gendong misalnya dia mau gendong nih. Ini cewe cakep nih. Untuk ada nih. Gue mau gue dengan happy dan dengan bahagianya. Yaudah gak apa-apa. Mau lu kalo cakep. Di gendong dicium juga gak apa-apa. Artis yang diinget. Ada temennya mau gendong gue juga nih. Gak usah lu kurang cantik. Astaga. Astaga. Nama artis yang diinget yang menurutmu cakep pas digendong siapa? Masih. Waduh. Ini gak? Yang lu inget dong? Pasti gak sih inget? Pasti inget dong. Salah satunya dulu. Ada siapa? Siapa sih namanya? Ada. Lu namanya? Lu namanya pernah. Namanya pernah? Namanya pernah. Di gendong? Terus Dianti pernah. Banyak loh banyak yang pernah gendong gue. Terus Dianti pernah. Anjir. Lu kecil gue emang pinter gue. Berarti lu cakep. Yang pernah gendong gue berarti lu cakep. Tinget-tinget deh gue pernah gendong baim gak ya? Kalau pernah berarti lu cakep. Si mbak. Anak siapa bang? Tau. 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 Keren. Anjir. Dia kecil-kecil udah digendong artis. Iya bisa. Karena dia artis juga bang Tres. Oh iya dia artis. Sarah dulu. Tantu Yunisara tuh. Nah gue juga digendong Yunisara. Emang digendong kemarin? Duet. Ya maksudnya digendong nyanyi gitu. Yang digendong engagementnya. Anggagementnya. Boleh. Lanjut fakta. Lanjut berikutnya. Baru ini pernah nunggu ojek online. Jangan lupa dengarkan temen-temen. Dia nunggu ojek online terus disapa orang-orang diajak ke bengkel pres. Katanya sobat broken home gitu. Oh iya. Iya baru. Kapan? Tadi. Lupa kemarin lupa deh gue kalau gak tadi kemarin. Berarti baru-baru ini dong? Baru-baru banget. Anjir ada komunitas program. Jadi gini gue tuh mau ke salah satu podcast kan. Gue salah titik nih. Podcast mana tuh? Coki? Bukan. Kaya sang. Terus gue mau ke podcast ini. Tadi. Eh tadi ya kok kemarin. Oh iya berarti tadi. Tadi. Gue mau ke satu. Dia ingatan udah habis masa kecil tadi ya. Habis masa kecil gue. Wah gila dia. Gue mau ke podcast itu gue salah titik. Terus gue mau ganti. Kan bisa tuh ganti titik ya. Ya. Oh ini empat kali lipat harganya jadi gocap tiba-tiba. Aduh. Oke aduh. Gara-gara. Rugi lah gue orang waktu gue masih banyak juga kan. Udah gue turun di titik yang salah ini aja gak apa-apa deh. Gue turun nunggu driver. Coba ada abang-abang ini keluar. Keluar ini kan. Keluar bengkel ya. Terus dia ngerem mundur dikit. Mbak Im ya? Oh iya Mbak Im. Ayo foto dulu ya foto nih. Depan bengkel saya sini ngapain. Lagi nungguin gokar gitu. Yaudah ya foto dulu. Gapapa kok kita sama-sama sobat broken home. Anjir. Udah ada ini. Ada komunitasnya. Ada komunitas kayaknya ya. Gapapa. Gue tau kok bokap lu lari ke Australia. Wih detail banget kata gue. Nonton dia podcast gue ternyata. Nonton dia. Bokapnya lari kemana tuh? Citayem. Itu kan akhirnya. Akhirnya kan gue nunggu gokar tuh. Nunggu di depan bengkel dia kan. Kasih kursi, kasih air putih. Dia bilang. Saya broken home angkatan lama. Dari umur saya 2 tahun. Wih. Ada angkatannya juga ternyata broken home. Ada angkatan. Gue bales dong gue ga terima. Maksudnya gue kalah. Kebetulan gue broken home 2 kali pak. Oh 2 kali. Yaudah deh iya. Gapapa. Semangat ya deh. Iya semangat. Ronggol-ronggol ke situ. Sempat gantiban ga? Engga. Yaudah. 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 Fakta berikutnya. Bayoni pernah naik sepeda Pras. Di Batu Malang. Dia jatoh. Karena disapa-sapain orang. Karena dia tau Baim. Emang iya? Dipegang pegangin stand-up. Agak, agak. Gak gitu. Jadi waktu itu. Standing-standing in gitu. Engga, engga. Gue lagi diturunan. Lagi diturunan. Abis itu. Ada orang tuh nyapa. Baim. Baim. Gue kan tipikal orang yang kayak ada apa. Ini kan turunan dia. Gue noleh dong. Gue noleh. Setelah liat, oh iya gue sapa gini. Gue belum sempet liat depan ya nih. Udah ada batu ini tau gak? Batu Bata Putih. Bata Putih. Tengah jalan. Siapa narok Bata Putih tengah jalan coba? Gak tengah jalan sih. Lada pinggir gue aja. Pas nyapal ada belok dikit. Otak lu. Terus. Terus. Sejar gue. Jatoh keplek. Dada. Gue gabisa nafes kan. Dada duluan. Iya dong cedek. Dibantuin dia. Ntar dulu. Sampingnya tuh orang jualan sayur. Jadi full banget ada orang. Gue mau minta tolong tapi kayak. Gak bisa ngomong. Kenapa itu? Itu baim, itu baim. Ya anjing bantuin lah pak. Gue mau ngomong tolong gue gak bisa nafes kira-kira. Gak juga takut bantuin. Lagi syuting kali ini. Lagi syuting kali ini. Uuh kok dapet aja nih. Ya udah tarzan jatoh, tarzan jatoh. Tarzan jatoh. Tarzan cilik jatoh. Tarzan cilik jatoh. Pak Taslan jatohnya. Pak Taslan jatohnya. Pas SD pernah ketauan gurunya main poker Pras? Wah, gambler nih. Gambler. Gue gak tau kenapa kan. Kayak itu kan sering ya ketauannya. Iya. Tapi gak tau kenapa. Setiap kali lagi main kartu. Ketauannya selalu setiap pas gue leng-leng ngocok gini. Pas digrebek bak. Lu lagi gini. Lu bagiin gak ke bapaknya? Goceng, goceng. Gak apa, goceng. Goceng. Ketauan. Itu kayak sering, ketauannya sering. Tapi kenapa setiap ketauan selalu pas banget. Malah pernah gue kayak baru duduk nih. Ayo disini gue yang bagiin nih gue yang bagiin. Der masuk dia. Lagi ya deh. Diapain? Ayo pak ngaji lagi yuk. Ngaji balingin. Kadang ngaji kadang suruh nyapu. Ayo deh pak mau minta apa gue ngapain lagi sekarang. Tapi bapak itu tau gak lo tubaim artis? Tau. Siapa yang gak tau ya. Iya. Makanya gak di CTO juga di pesantren juga ketauan main kartu. Didengkulin. Didengkulin mulutnya. Hehe kamu. Baim paling, weh action. Fakta selanjutnya. Masih ada satu nih terakhir nih. Apa? Ada. Baim pernah digawarin pesantren. Mampus lu. Drop out. Drop out. Drop out. Gue tutupin lama banget nih gue nih. Siapa dia menguruskan mood buka nih. Ayo insert live, bikin berita lagi. Hehehe. Gue bakal bercerita tentang ini akhirnya. Keren. Lu pernah di DO. Tenang sampe aja Im. Oke oke. Gue senior lu. Oke thank you. Tenang. Dua kali gue. Ini saat. Ini saatnya. SMP. Gue di DO ya SMP. Hah? Lu senior juga. Gue gak tau lah jelasnya gue di DO. SMP. SMP. Waktu itu di DO tapi sebelum ada keputusan drop out gue udah keluar duluan. Oh main amat. Tapi emang poin gue waktu itu udah ngelebihin lah. Oke. Karena dulu kan gue di pesantren. Poin maksimal itu 300. Kebetulan poin gue 575 dulu. Anjir. Hehehe. Ya itu lah banyak lah masalah gue. Gue mulai dari kabur-kaburan dulu terus-terusan. Gue hampir setiap minggu nonton bioskop tapi ketahuannya jarak. Di mana tuh? Di Solo. Di Solo. Sampe pernah salah titik itu emang gue nih mau dateng ke Pondok. Sekeluarga besar. Eh 3 mobil, 2 mobil, 3 mobil waktu itu. Hari Jumat. Di mana hari Jumat itu waktunya gue cabut nih. Oke. Hari Jumat kan Jumat. Kapan Jumat bukan Sabtu Minggu. Gue udah. Kan gue dulu nih tembok ya. Tembok itu bawahnya tuh ada kayak bolongan kesawah gitu kan. Lu masuk ke situ? Lu tuh gue jebolin. Gue jebolin betonnya terus gue garuk-garuk. Karena gue kan gendut, gue gak bisa majat. Waktu itu masih gendut? Iya. Gue udah jalan, gue udah mau turun ke ini. Temen gue manggil. Im! Anjingnya tauan nih gue. Hah? Tau temen gue. Kenapa ya? Lu dicariin tau sama bapak di belakang. Eh di depan siapa ya? Gatau. Liat aja. Lu kesana. Uh selamat gue. Anjing untung. Kake gue emak gue semua keluarga gede gue dateng. Untung. Iya. Terus masalah paling besar gue itu. Ini gue gak pernah. Ah gue gak pernah bilang gue udah nopet lagi. Jadi masalah paling besar gue itu. Dulu gue jualan pot. Pot ini? Kayak gini? Iya tapi dulu kan starter kit kan. Gue jual ke adek kelas gue. Anjir emang udah ke bisnis dari kecil. Gue dulu beli itu harganya 70 ribu. Dia juga jual 250 ribu. Wih gokil. Banyak dong keuntungan gitu. Keren itu mah. Duit jalan ya kan. Duit keamanan. Terus kayak biaya. Banyak kan. Biaya dalam perlindungan itu. Gue udah bilang. Kalau misalnya lo ketauan. Salahin gue aja gak apa-apa. Tapi gokil menurut gue. Waktu kecil. Gue ekspeknya dulu dengan gue kayak gitu. Dia bakal respect dan gak cepu ya. Karena tetep aja buka mulut. Ajar. Gue kira gak lu respect ini. Siap belain nih. Gue kirain ngapain. Mukulin orang. Orang nusuk orang. Ternyata jualan. Jiwa bisnis ternyata. Jiwa bisnis ternyata. Tepuk tangan dulu gue. Pas banget hari hujan. Satu-satu lagi. Apa? Tanya aja. Pas kecil kan biasanya kan. Kalau jadi Aris kan ada. Pas Star Syndrome kan. Itu pada waktu kecil. Ada gak sih? Star Syndrome saya dari anak kecil. Ada. Jadi gue dulu tengil banget sebenernya. Jadi gue dulu ketika masih kecil pun. Gue udah ngerasa kayak. Oh. Gue dibutuhin nih. Gue udah ngerasa kayak. Oh orang-orang nih butuh sama gue. Tau gak gue nyadarin dulu gara-gara apa. Ketika gue syuting gue punya kardus air putih. Dengan tulisan nama gue. Gue punya kursi dengan tulisan nama gue. Oh. Gue punya ruangan sendiri. Waktu itu gue ngerasa kayak. Oh. Gue udah top nih. Star Syndrome nya kecil. Tengil jadinya. Tengil. Tengil jadinya. Tapi tidak apa-apa. Ya Star Syndrome itu pasti akan dirasakan. Ketika orang. Mempunyai sesuatu. Dan closing dulu dong. Gue pengen hujan-hujanan. Asik deh kayaknya. Kemarin. Kemarin. Si Rizky Bebian juga begitu anjir. Terakhir Iki disini. Pake payung. Pake payung. Nah kepayungan tiga. Terus dia doang tuh yang pake payung. Ya kan. Nah gue nanya gini. Hehehehe. Kasian kok ada cewek dingin. Oh iya. Ini karyawan gue maksud gue. Ya iya. Tapi ini tentang gue di dropout ini ya. Itu. Itu. Jadi pelajaran. Ya itu pelajaran gue lah ya. Waktu itu. Sebenernya gue masih. Pengen disitu. Gak emang gak pengen sih. Emang gue berani ngelanggar itu. Karena emang gue udah gak betah sih waktu itu. Udah gak betah disitu. Makanya gue kan bilang ke dia. Kalo misalnya ketauan bilang aja gue. Itu sebenernya gue gambling nih. Kalo misalnya dia bilang ya gue gak apa-apa. Tapi kalo bisa jangan lah gitu loh. Ternyata tetep jadi cepu dia. Tetep cepu dia. Tapi lo SMA keluar gak? Gue SMA ini tahun terakhir. Gue kan ngulang. Ya udah disuruh SMA tapi gak dibayar lagi. Ya mungkin niatnya abah gue nyuruh doang ya. Kan gue nyuruh doang. Gue gak bilang mau bayarin ya. Arahannya tepat ya berarti ya. Iya. Arahannya bener. Jadi apa nih selanjutnya. Mau? Mau apain nih? Ah gue pengen. Pokoknya gue pengen balik entertain lah. Apapun jalannya lah pokoknya. Ini pasti banyak sih. Atau mau dari cilik lagi? Kan biar ada ini abis cekut. Biar ini ada saingan gitu. Abis cekut. Atau kita bikin Baim Tarzan lagi ya sedek ya. Yang versi udah gedenya gitu. Ayo. Namanya Tarzan Ganteng. Tarzan Ganteng. Tarzan Ganteng banget ya. Abis gede. Oke. Tapi lo masih main gak di seputaran dunia entertain? Maksudnya gimana nih? Saat saat ini? Artis-artis gitu. Masih? Maksudnya kayak komunikasi ya. Nongkrong-nongkrong deh. Apa kalo nongkrong? Kenapa lo gak mau nongkrong? Siapa ya? Gak ada yang ngajak gue nongkrong. Ngajak dong. Ajak dong. Mabuk-mabuk. Gak gue nongkrong. Kawak kawak kawak. Pernah mabuk-mabuk kambing. Mabuk kambing? Iya gue. Mabuk susu kambing nih gue. Kayak tawa. Jangan lupa temen-temen beli Fresh Cute. Fresh Cute. Ex perfumery. Keren. Baim silik. Kalian harus pake ini sepanjang hari biar harum dan wangi. Dan tampan. Dan tampan. Kebetulan kalo disemput di muka jadi ganteng coba deh. Coba ya. Coba. Usah buat muka. Wiss. Jadi siapa? Jadi siapa? Jadi Baim tadi. Kan udah ada rehat. Ganti. Ganti siapa lagi nih? Jadi siapa lagi? Pak Prabowo. Waduh. Ganteng. Pak Prabowo ganteng apa? Ganteng. 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 Sekali lagi nih yang paling lucu nih. Yang paling lucu nih? Dia. Akhir dia. Ayo mah. Mikir ya itu dia. Mikir jadi siapa nih? Gue gak jadi capek. Taduh taruh taruh. Menjadi capek dia. Nih nih. Nih masih mikir deh. Nih tau sampe mikir. Nih tau sampe mikir. Nih. Nih tau. Nih tau. Nih tau. Nih tau. Jadi dapet. Ayo. Jadi kosong. Mungkin jadi siapa gitu kan. Gapapa. Boleh. Sada. Coba sodik. Coba dong. Coba dulu, coba dulu. Ken angin. Ken angin. Mas Arif yang ganti jadi apa? Jadi cilik. Susah kami. Kayak iklan. Boleh boleh boleh. Teman teman. Mililah Reskuit. Anda akan merubah wajah anda sesuai semprotan yang anda ingin Fresh apa? FreshCute by Xperful Iya kan bener-bener Harang lagi Gila-gila Lepas FreshCute orang Emang FreshCute? FreshCute kan? FreshCute Lu udah udah freshCute Gantar bisa dia di FreshCute kok Gak jelas banget aja Lu bisa nyanyi gak? Gak, gak bisa nyanyi Itu pernah punya band gitu ya? Kan pernah tuh ya? Gue pernah ngawain lagu sih waktu itu. Tante Melly kan, sama tante Melly Melly Gus lho. Coba deh. Yang itu yang viral, semua menang. Iya! Coba dong, jadi beatbox, nanti jadi beatbox. Pasti. Versi cepet ya, versi cepet ya. Closing, closing. Ya ampun ya, Rami nih. Ayo. 6, 7, 8. Mengapa semua menangis, padahal ku selalu tersenyum. Usap air matamu, aku tak ingin ada kesedihan. Gua baru ingin lagi? Gua pernah bikin versi rapnya dulu. Enggak ada. Enggak, ini gua yang bikin sendiri. Oh, bikin sendiri. Project belum selesai. Dulu hadar yang lirik, kan? Udah ga lanjutin juga setahun. Kenapa anjir? Masih inget kali liriknya? Iya, dilihat aja, sini ada suara gua kok. Masih hafal ga? Masih dikit, masih dikit. Tapi ga seberapa anjir. Coba, coba, kasih rapnya. Kasih rapnya, ga bisa gua. Aduh, masih, ga bisa gua. Ayolah, dek. Enggak apa semua menang. Ada itu nanti, dikit-dikit. Ada itu nanti, dikit-dikit. Tidak ada. Jangan ada jelet. Jangan ada jelet. Mitu, tuh. Mitu. Tak ingin ada kesedihan. Jika deh. Sama. Keren. Masih apa? Masih apa? Ayo, langsung aja. Nge-rap, nge-rap. Coba, tuh. Ada kesedihan sesedihan. Enggak. Gapapa. Gapapa, ga bisa gua semua. Gapapa, coba. Dia ada kesedihan. Ini, ini, ini. Ini lama banget, udah setahun lalu. Udah lupa, udah lupa. Udah lupa dikit lah. Sama lo kalo ga lancar ya. Gapapa. Sebenernya pengen gua lanjutin lagi. Lanjutin lah. Berpotensi. Yakin gua. Gua produserin dah. Masuk ternyata. Gua produser musik, ga percaya. Produser musik. Tapi, di awal lu begini dulu nih. Ya Allah. Nah, apalagi nih. Wadidah. Gak ada, udah cukup nih Haman. Nih, segini. Fakta apalagi? Tadi tuh gua udah buka satu, gua deropotan pondok. Malu lagi gua jadinya. Gapapa. Gua dua kali tinggal kelas. Dan emang, kagak masuk-masuk gua. Satu semester, pede. Gua ngasih tau. Kecuali gua ga sukses. Baru. Pernah tinggal kelas ga? Gak usah tinggal kelas gua. Karena aku udah kelas, jadi lu berani bilang. Gua berani bilang, kenapa? Tapi tidak baik dicontoh ya ade-ade ya. Kayak ngelanggari pondok tuh gak baik. Tidak baik gitu. Cuman kalo butuh ya gimana lagi kan ya? Gua dulu. Iya. Kayak Tio waktu itu ketauan. Maling waktu itu. Ini adek gua. Oh iya. Gua baru nyadar lagi. Maling apa waktu itu yoh? Kota Kamal. Kota Kamal waktu itu. Tapi keren Mbak Im kan. Nolain kucing ga? Iya. Nolain kucing ga? Kecilnya entertainer. Tapi tuh pas udah dewasa. Gak jadi kayak sebandel-bandel. Ada seharis biasanya. Iya kan rata-rata. Iya biasanya kan kalo. Sorry nih. Dulunya rame gitu. Banyak yang tau. Banyak duitnya. Terus lagi putaran roda kehidupannya lagi di bawah mungkin. Biasanya kan aneh-aneh. Biasanya gak semua juga. Iya. Dan Mbak Im justru jiwa entrepreneurnya jadi tersincang gitu. Usaha gitu. Mau bikin parfum. Juhan kambing. Juhan kambing. Foto sama kambing. Gokil. Kambing sumbing tadi tuh. Gak sumbing ga sumbing. Gak lagi makan. Gak lagi makan. Kambing. Kambing sanen. Lu oper-oper ke ini juga gak berhenti? Restoran-restoran arat gitu ya? Gak belum. Oh belum. Kayaknya dulu pernah gue jualan daging kambing. Tapi sekarang udah gak sih lebih kenceng di susu sekarang. Susu ya. Karena kan nasi kebuli, nasi mandi itu kan kambingnya mantep-mantep. Itu kambingnya beda. Jadi kambingnya. Dari cara motongnya aja beda. Umur kambing kayak. Kalo kambing kurban kambing tua ya? Iya. Kalo kambing dipake dari kebuli apa itu kan. Kambing muda ya? Itu namanya balibul. Bawah 5 bulan. Oh. Satis-satis. Tegel tuh. Berarti kambing-kambing kecil. Kambing-kambing kecil. Umur 4 bulan berapa itu dipotong. Makanya rada mahal dagingnya dikit. Iya masih kecil kan. Masih kecil. Kambing cilik. Belum bisa embe tuh. Bisa-bisa. Kambing-kambing 5 bulan 4 bulan tuh gak sekecilnya itu. Maksudnya kayak. Kambing-kambing kecil tuh udah panggil emak tuh. Iya-iya-iya. Kalo udah gede baru embe. Kalo kecil tuh emak. Kalo dari Jawa gimana? Kambing Jawa? Embe. Mendok dia. Embe. Embe. Kambing mendok. Kambing mendok. Rencana pengen ini. Ternak kambing apa yang belum kesampaian. Ada jurujudinca kan. Kucing angora. Ada kucing apa. Kan ada kucing yang polos tuh. Ada kambing yang pengen diincir lah. Kambing ablok. Kambing yang diincir lah. Iya kan kan. Kambing incir kambing ini. Kambing juga ada. Kambing siapa ya? Kambing siapa nih? Kambing siapa nih? Diincir. Ada kambing yang diincir kan? Yang diincir kan ada yang ngelatihan-latihan gitu kan. Yang diincir kan ada yang ngelatihan-latihan gitu kan. Yang ngambil ayam gitu. Ngambil rambingan. Ada yang diincir tuh. Latihan-latihan gitu. Lati-latihan apa sih? Ada yang ngambil-ngambil paling gitu. Main kesel nih. Wow apa sih cucu. Gue udah mikir sih. Latihan apa ya? Eh sama ini. Kambing ada ini gak kayak dokter-dokter. Ada perawatan-perawatan khusus. Ada. Kayak kucing gitu. Ada USG-nya juga kambing. Ada USG. Jadi kalo kita misal kambing. Kambing ngambil kan kadang anaknya dua, kadang satu ya. Itu buat taunya tuh kita mengeluh USG. Ini ada berapa anaknya. Coba apa cewek? Dilihat sehat pertumbuhannya normal apa kagak gitu. Bisa dilihat betina apa jantan gitu? Oh enggak. Di sesar. Ada yang sesar? Kambing sesar? Gak tau ya? Enggak. Sebenarnya ini belum sih. Pernanya kalo abis ngelahirin mati gitu ada. Maksa aja daging dia tuh tadi. Masa gak boleh sih. Bawang sesar? Iya kan gak tau gak? Iya kan udah ringan! Sesar dogen. Gak juga. Iya kalo sebenarnya. Bo yung di teken dikit. Ini iya iya iya. Bawang sesar. Gak tau gak? Gak tau gak? Tapi kan aku liat. Aku liat seasnya. Tengok buat sendiri engga. Bo ngadi respon, buat sendiri dah gitu. Ehh gapapa Coba kan lagi Mempar pasaran malu-malu Abis Cesar Gitu kira ada perawatan khusus gitu Ada dokter kambing gitu Iya nih stand up comedian deh nih Arif Alvi Ansa Terus Gue ketawa kayaknya Bapak hujan Gak juga ini hujan Gara-gara dia Makanya dia tadi gini-gini tuh Tangan aja gitu ya Hah? Apa ini? Uff Tapi gak tertarik stand up atau apa gitu Enggak gak gitu Entertain yang tertarik apa belum kesampean Acting Acting kan udah Oh di usia gedenya Ketika bayam gede Apa sih? Apa kayak jadi Dia mau jadi pebisnis Pebisnis udah Petinju Ah Petinju lu mau lagi gak? Gue pengen lagi di sini Sini lawan aku sekarang Gak pos lah karena latihan gue cuma 2 minggu Nah kalo seandainya Lu mau ini Lu mau tanding lagi siapa yang mau Oh gue gak tau kalo lawan siapa gak tau Lu gak mau kalau siapa gitu Tantang dulu Lawan Ijam Mati gue gede banget banget Gila Gila Oh ini dah Siapa ya? Seunian dia apa ya? Artis jiriknya ya? Siapa ya dulu? Saingan Kayak Joshua kan banyak tuh artis jiriknya Lu gak ada saingannya dulu Oh iya Umay 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 Udah gede Lebih gede Umpurnya lah Umpurnya lah Kalau Umay itu dulu syutingnya dia bareng sama abang gue tuh Bareng Abay Abaynya nama saya siapa sih? Abay Eh akbar helvo atri Oh akbar ya akbar Lu berapa orang menurut saudara? Yang satu bapak satu ibu Dua Dua Cuma gue sama abay doang Lu banyak nih Benih-benihnya banyak tersebar nih Eh benih-benih tersebar Enak tuh gue Enam totalnya Enam total Kan yang dari bapak nyokap gue nih yang kandung nih Kan cerai nih Punya keluarga sendiri-sendiri Punya anak dua-dua gitu Yang kandung? Yang bener-bener Yang bener-bener kandung satu Satu perut Satu sperma satu perut gitu Cuma gue sama abay doang berdua Wow Tapi gue sayang dari gue yang lain Yang lain lu deket? Angkat banget Bikin inti grup? Agak lah Ngapain kan masih kecil-kecil Masih baca-baca Grup keluarga Yang adik-adik lah masih kecil-kecil? Masih kecil semua Paling kecil umur berapa? Paling kecil umur 4 tahun Eh 3 Iya 4 tahun baru kemarin 4 tahun Cewe paling kecil sendiri cewek Makanya tuh pas bokap gue pergi Gue lada mangkalnya tuh karena Adik gue cewek kecil Kan kalo anak cewek butuh sesosok Ayah yang bener kan Tapi kalo ayahnya agak bener gak apa-apa Pure Arab juga gak tuh ibunya? Pure Arab juga Mamanya Arab bapak gue kan ah Oh lu juga harus sama Arab juga dong Kalo lu milih pasangan Someday gitu lu menikah Gue mau Cina ah biar emak gue marah-marah gak gak Jangan aja Jangan aja Cina medan cakep-cakep lu Ih boleh tuh Habis ini telepon emak gue Wohh sadane ya Telepon emaknya Hwajii Cina beneran Cina beneran itu beneran Ya lah, ya kalo gue tergantung setelah nyokap gue lah. Pasti ada dorongan ke Arab pasti kan. Sama kayak Minang, kan gue Minang nih, Padang. Gue nikah sama Padang juga, Sadik juga kan. Iya. Padang juga Tio. Sunda. Nyebrang, nyebrang. Nyebrang dia, nyebrang pulau. Kayak kapal, udah. Aku tidak mau wanita-wanita Minang, kata dia. Mamat Al-Khathiri. Arab gak istrinya? Gak Arab juga istrinya kan. Gak Arab. Jadi dia gak ada, emang dari keluarganya gak ada? Gak ada paksaan itu. Yang mengah paksaan. Ya, ya, ya. Wajar. Kalo lu pasti ada dorongan ke situ kan? Iya, dorongan. Nyokap gue maunya punya menentu Arab juga. Wadah Ali. Innamakoli, innamakoli. Innamakoli. Innam. Wa inna. Wa inna koli. Gitu, Sadik. Lu tau gak itu? Gak tau gue, jujur. Lu liat-liat Instagram gak sih? Enggak. Lu sosial media gak terlalu? Liat lah, liat lah. Tapi gue gak tau tadi pada tadi itu apa. Gue selalu amir pada tadi, yang tadi tuh gak tau deh. Bahasa semut, bahasa semut. Oh iya, iya. Lu nontonan lu apa? Lu liat dah, explore gue, tontonan gue nih. Ini orang-orang keserupan. Wah adik nih, Sigit Rendang. Lu tau Sigit Rendang gak? Sigit Rendang. Lu tau Sigit Rendang gak? Yang itu ya? Yang gini-gini deh. Iya, 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 iya. Sigit Rendang. Yonamulet, Yonamulet tau. Iya, iya, iya. Tau, 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 tau. Sama isi gue. Gitu-gitu. Yonamulet, Sigit Rendang, terus. Sampai ketiduran gue aja. Biasnya tuh yang ada gilar-gilar tuh. Iya. Tuh, tuh sadir. Tontonanku sadik. Tuh. Tidur. Tidur. Dia udah gini-gini ya. Udah gue mau kerasukan, ada tetangganya. Halo. Udah gini-gini. Udah gini-gini. Udah-udah. Tentangganya gini. Tentangganya gini. Tentangganya giliatin. Dia nyok-notis kan. Halo bang. Langsung ngilang setannya. Tontonan. Tontonan gue sebelum tidur. Kan kalo Reels kan gak berarti berhenti kan. Tontonan bisa gitu terus kan. Sampai dibangunin gue sama dia. Udah cape nih. Yuk langsung. Gue sampe apel. Pola-polanya pokoknya kesurupan. Nanti gini. Tahu ada yang bagian nyopotin sendal itu ya? Cepet dulu sendal dulu. Sampe apel gue polanya. Coba liat, explore Tio yuk. Same deh. Aduh ya Allah. Eksplosadik apa biasanya? Eksplosadik. Masa gak ada segi terenang? Sekarang lagi banyak desain-desain logo. Soalnya ada yang mau bikin usaha nih. Desain-desain logo gitu. Bikin usaha apa? Bikin restoran gue. Kambing dong. Gua sedain dagingnya deh kalo jalan ngapin. Mampus sampe. Iya. Kambing yang dalam perut masih bisa gak tuh? Aduh. Masih di WSG. Buat apa? Boleh. 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 Lo tuh gue pernah ada kambing gue lahiran. Bener-bener baru lahir ini. Langsung. Terus emang udah keliatan kayak udah gak kuat diri. Kayak udah lemes. Akhirnya disemble. Karena gak boleh kalau mayat kan gak boleh ya? Iya. Akhirnya disemble, dipotong, dikulitin. Direbus, dimasak. Enak ya? Enak banget. Wow, itu enak banget bener-bener baru air fresh kan. Tapi siapa juga yang mau makan daya gitu. Tapi kayak ayam, bener-bener teksturnya tuh lembut banget. Ini ayam. Enggak, enak kan ini. Kan soalnya itu udah mau mati. Udah mau mati, jadi gak apa-apa. Kalau kambing itu menunya apa ya bang? Apa ya? Gulai kambing lah kita. Gulai kambing ya? Ini paling enak kambing goreng sih kalo gue gak seberapa sih. Kambing goreng? Kambing goreng, kambing bakar gitu-gitu. Kambing bakar sih oke. Kambing goreng sih gue belum pernah denger. Kayak dendeng aja. Dia tuh jadi kayak, pertama kan di Presto nih, mau diungkap, direbus dulu dia nih. Direbus sampe setengah mateng, bumbunya ngeresep. Digorengnya tuh cuma kayak minyak panas, api kecil. Oh disiram-siram? Masukin dikit, diputupnya jadi biar kayak luarnya kering. Tapi ini dalamnya udah mateng dari sebus kan. Itu manteng banget. Dia cuma ngeringin teksturnya luarnya. Yang diginiin, tulangnya langsung copot, dagingnya tutup. Kalau itu di oven, biasanya tuh atau digiling, beda-beda lah. Dan juga ini cuma disiram minyak panas. Pakai sambal gak tapi itu? Wih, apa ini? Wah disini mah bebas, mau cucuk muka mah juga gak apa-apa. Gue pengen ikutan ya? Berminyak banget lah sekarang. Berminyak, Bang Pras. Makanya pake ini. Gue kira, gue kira dia omong. Oh, omong pro. Gue gini omongnya, gue biar aja omongnya. Masuk, masuk. Ya kagak ternyata. Masuk, masuk. Pasuk tadi kepikiran Pras. Pasukan tadi kepikiran WhatsApp. Apa? Kalau misalnya Baim tuh stiker Happy Family nya gimana gitu. Kalau dia punya mobil, terus ini gimana. Berapa berarti? Gitu. Banyak berarti. Banyak banget. Gini nih. Kan biasanya, biasanya orang stiker Happy Family satu dari kiri. Gini ya. Dari sini. Dari sini. Ampe full. Kalau Arief nih, dicoret sama bapaknya. Nah, karena udah gak ada. Maaf, Lipp. Pecandari. Enggak. 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 Nih, nih. Nih, nanti. Mending emang beneran udah gak ada. Daripada aslinya masih ada nih. Tapi gak keliatan nih. Gak ada di mana nih. Makanya stiker nya gini. Kanan, kiri ada. Terus bapaknya di mobil sebelah. Jadi pasti di per-4. Di per-3an bisa nanti. Gak ada bapak gue ketinggalan. Gak ada. Gak ada. Boleh, boleh. Arief, keren banget. Oke. Oke lah teman-teman. Terima kasih banyak. Ada closing nya. Ada lah. Kalau closing ada. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton Kejar Setoran di episode kali ini. Dan hari ini Mbak Im. Seperti biasanya. Apa ya? Eh seperti biasa. Seperti yang kita bilang tadi bertiga. Gue tidak mau membahas tentang bapaknya. Sedih-sedih. 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 Sedih-sedih bosen gitu. Ya udah tau juga orang kan. Ya biar podcast-podcast selanjutnya bahas yang lain gitu. Karena gue tonton bapaknya lagi. Iya. Tapi itu ada banyak yang belum dibongkar. Masih ada lagi. Gue simpen buat podcast-podcast sedih lah. Nah ini nih yang anjing nya lu nih. Di sini tadi gue gak buka loh. Gue gak buka kalo gue di. Ditanyain lebih dalam. Gue keluar dari. Gue drop out dari pesantin gue cerita disini. Gue gak pernah cerita dimana-mana dong. Adolah drop out nya. Tapi lu simpen kisah lu buat podcast-podcast lain. Karena dia kan bukan podcast sedih kan gitu. Dia kayak mau stand up anjing. Ini materi apa yang mau keluarin. Iya. Di simpen lu gue tata dulu. Tapi yang kita tunggu pasti karya-karyanya. Mau main film, aktor, sinetron, mantep. Modalin gue ya buat bikin podcast sendiri. Boleh dong. Dia lu ngundang-ngundang. Ini dah orang-orang. Dia podcast broken home gitu. Wih boleh juga tuh. Boleh juga tuh. Boleh juga tuh. Kan banyak ya. Banyak-banyak. Tapi nanti takutnya. Meledak. Terus semua orang berharap keluarganya juga broken home. Bapak ibunya diadu. Iya dulu. Ayo dong gue pengen diundang nih. Ntar jadi normalisasi ya Bang Presiden. Iya lagi nonton. Ma apa? Enggak cerai. Enggak. Enggak maksudnya dengan niatan kayak. Maksudnya biar mereka tuh tetap semangat gitu. Iya iya iya. Keluarga-keluarga yang lain. Podcast Fiko tuh. Fiko pernah bikin ya. Di noise. Oh udah ada. Oh iya dong udah pernah. Broken Family. Happy Broken Family. Somba. Iya namanya. Happy Broken Family. Bagus dong. Tapi kayaknya udah gak ada. Tapi lu kalau mau bikin, bikin aja. Broken Happy Family. Ternyata gak happy. Family Happy Broken. Balik aja namanya. Family Happy Broken. Iya. Ya tapi jangan di normalisasi. Family Happy Broken lo. Gitu ada lo nya gak apa-apa. Jangan lah gak boleh kayak gitu. Yaudah gak jadi nih. Ganti konsep. Ganti konsep. Memang tujuannya iya. Ganti konsep. Salah gue ngomong. Gho Han umur berapa bangun? Gho Han umur berapa bangun? Ini Gho Han. Gho Han sini Gho Han. Gho Han siapa? Salim dulu nih. Coba tuh ketularan nih pinternya. Lo umur berapa? Umur berapa kamu? 7 tahun. 7 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Udah bisa 4 sinetron lah. Iya bisa lah ya. Tenang. Tenang nak. Tapi tidak akan kemana-mana. Mohon Seroli juga. Tapi paling jauh ke Seragen nak. Ini Om Baim ini. Kempen sama close head. Apa Om Baim ini dulu udah syuting. Syuting ini. Acting. Film kayak Papi. Iya. Gho Han kan gak mau. Iya. Kenapa? Suruh acting nangis. Oh dia ahlinya acting nangis? Enggak bukan. Oh bukan. Nggak tau. Kalau Nuga suka acting. Kalau ini suka nih. Jogetnya ini dulu. Mbape gimana? Joget Mbape. Joget Mbape. Joget Mbape. Set Set. Wee. Ronaldo. Ronaldo. Sui. Keren. Oh ini. Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas. Belum zamannya. Ismet Sofian. Henki Ardiles. Ini Messi, Messi, Messi. Wee. Udah. Kau Pamar. Besok. Besok casting. Nungga. Besok casting dia. Gak usahlah. Kasian. Udah berapa? 5 tahun kan? 57. 5 tahun dan 7 tahun. Sekolah. Sekolah aja lah. Beba ya nak ya. Tutup dulu. Bilang. Terima kasih teman-teman. Kejar setoran. Masih? Ngomong situ. Terima kasih Om Baim gitu. Terima kasih. Terima kasih Om Baim. Terima kasih semua penonton. Semua penonton. Jangan lupa subscribe. Hah? Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Dibadong subscribe, bisa j maka? Jangan lupa subscribe. Okay bisa, kira gapisah. Bye. Nungga lagi. Bye semuanya gitu. posong posong kejar kejar setoranmu kejar lakukan dengan bahagia penutauan semoga kelamu mendapatkan tuangnya giri mana? giri naikin giri 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 stop